Selasa sore waktu Mekah Arab Saudi, lebih dari 150 calon haji Indonesia yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Mekah. Mereka umumnya menderita penyakit bawaan dari tanah air. Mulai dari hipertensi, diabetes, sampai gangguan kejiwaan. Sebagian dari mereka telah dirawat lebih dari sepekan. Tak heran banyak yang tidak sabar untuk melakukan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Meski beragam alat medis telah dibawa dari tanah air, rupanya tak semuanya bisa menangani penyakit yang diderita jemaah. Pemerintah Indonesia pun telah tetapkan enam rumah sakit rujukan di Arab Saudi. Kali ini pasien yang harus dirujuk adalah jemaah asal DKI Jakarta ini. Karena minimnya fasilitas yang ada di KKHI Mekah, karena pasien ini akan dibawa ke rumah sakit Arab Saudi untuk penanganan lebih intensif lagi. Kita akan ikuti bagaimana proses menuju ke rumah sakit Arab Saudi ini. Tiap pasien yang dirujuk wajib didampingi dokter, perawat, dan seorang penerjemah. Perlengkapan medis darurat pun wajib ada dan bisa digunakan. Oke ini kita sudah dalam perjalanan untuk menuju ke rumah sakit Arab Saudi dan memang pasien ini sudah dirawat sudah lebih dari 4 hari di KKHI Mekah. Tapi sebenarnya dok, untuk pasien ini apa, keluhan penyakitnya? Ini pasiennya datang dengan keluhan demam, kemudian dia luka di kaki, kemudian dia batuk-batuk. Biasa mungkin karena pengaruh cuaca. Setibanya di rumah sakit King Abdul Aziz Mekah, pasien pun langsung dibawa ke ruang observasi. Sebelum diserahkan ke rumah sakit Arab Saudi, tim dokter Indonesia menyerahkan data si pasien ke dokter yang ada di rumah sakit Arab Saudi. 6 hari jelang puncak haji proses penanganan dokter di sini pun terhambat. Karena banyaknya jumlah pasien yang dirujuk dari berbagai negara. Kamar perawatan pun sudah nyaris penuh. Nantinya mereka yang tak kuasa merampungkan proses haji karena sakit, akan disaparihukufkan atau dibadalkan. Ia ini diwakili oleh orang lain dengan ketentuan dari Kementerian Agama RI. Hede Rohali melaporkan untuk NET.